Rahasia Istana Terlarang Jelit 13. Demi menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan aku hendak menotok beberapa buah jalan darahmu, agar kau tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dengan demikian seandainya kau punya maksud untuk mencelakai dirinya, aku pun masih punya kesempatan untuk turun tangan menghalangi. Baiklah cepat kau turun tangan seraya berkata nyonya cantik dari wilayah Biawini pejamkan matu dan berdiri sambil bertolak pinggang. Tangan kiri Chang Yap Chin bergerak cepat menotok dua buah jalan darah penting di tubuh Kiem Hoa Hujien, setelah itu ia baru menyingkir ke samping. Sekarang kau boleh mendekati pembaringan untuk diperiksa keadaan lukanya, tapi lebih baik janganlah kau sentuh tubuhnya. Dengan pandangan dingin Kiem Hoa Hujien memandang sekejap ke arah Chang Yap Chin, kemudian perlahan-lahan mendekati pembaringan. Ditatapnya wajah Xiao Ling dengan seksama kemudian ia berbisik, lukanya parah sekali. Eh, lukanya memang sangat parah. Pak Tian Chun Chu. Ilmu pukulan hian pengciang yang diakininya memang sangat lihai sekali, kecuali obat penawar buatannya sendiri, di kolong langit tiada obat lain yang bisa menolong. Soal ini tak perlu kau risaukan, Su Hengku pandai sekali dalam ilmu pertabiban, aku rasa dia pasti mempunyai care untuk mengusir hawa dingin tersebut dari dalam tubuhnya. Kiem Hoa Hujien tertawa dingin. Sayang kemampuan Su Hengmu masih terbatas sekali, perlahan-lahan ia mundur lima langkah ke belakang dan melanjutkan. Cepat bebaskan jalan darahku, aku hendak pergi mencari Pak Tian Chun Chu untuk mencarikan obat penawar baginya. Ucapan ini membuat Chang Yap Ching seketika jadi berdiri tertegun, ia bebaskan jalan darah di tubuh Kiem Hoa Hujien lalu berkata, ilmu silat yang dimiliki Pak Tian Chun Chu sangat lihai, kau hendak mencari obat bagi Xiao Ling, bukankah ini berarti mengantar diri sendiri ke mulut harimau? Heeh, 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 aku rasa persoalan ini tiada sangkut pautnya denganmu. Chang Yap Ching melengak, untuk beberapa saat lamanya ia tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Baik-baik jaga dirinya dan tunggu kabarku, seandainya sampai besok pagi kentongan kedua aku belum kembali, tak usah kalian tunggu diriku seraya berkata Kiem Hoa Hujien berjalan keluar. Tunggu sebentar. Dalam pada itu Kiem Hoa Hujien sudah berada di depan pintu, mendengar seruan tersebut ia berhenti dan berpaling. Ada urusan apa lagi? Tadi aku dengar ada tanda bahaya, apakah tanda tersebut ada hubungannya dengan dirimu? Senbok Hang memimpin langsung jago-jago lihai menyerbu kemari, mungkin pertempuran sedang berkobar pada saat ini. Chai Hei masih ada satu persoalan yang belum paham. Saat ini setiap detik waktuku berharga, mau tanya cepatlah utarakan. Dari mana kau bisa tahu kalau Xiao Ling sedang merawat lukanya di tempat ini? Ketika kalian bertempur melawan paktian cuncu tadi, aku telah mengintai dari balik kegelapan. Jadi kalau begitu Senbok Hang pun tahu akan peristiwa ini? Seandainya pada saat ini Senbok Hang tahu bahwa Xiao Ling berada di sini sejak tadi ia sudah muncul di sini. Tidak menanti Chang Yap Ching melanjutkan kata-katanya, ia menjotkan badan melayang ke atas atap rumah, dalam sekejap saja ia telah lenyap di telan kegelapan. Memandang bayangan tubuh Kiem Hoa Hujian yang menjauh, Chang Yap Ching menghela nafas. Perlahan-lahan ia berjalan kembali ke sisi pembaringan Xiao Ling. Walaupun ia tak berani mempercayai 100% apa yang diucapkan Kiem Hoa Hujian barusan, namun teringat kemungkinan besar pada saat ini Su Heng-nya sedang bertempur melawan Senbok Hang, hatinya terasa gelisah. Ingin sekali ia memburu keluar untuk membantu Su Heng-nya, tapi ia pun merasa tidak tega meninggalkan Xiao Ling seorang diri. Untuk beberapa saat ia jadi terdiam dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Waktu sedetik demi sedetik lewat dengan lambatnya, Chang Yap Ching yang penuh diliputi kegelisahan merasakan duduk tak enak berdiri pun tidak enak. Dikala pikirannya sudah kacau dan hati semakin kebat-kebit itulah, tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang datang suara langkah kaki dari seseorang. Sejak tadi Chang Yap Ching sudah waspada cepat ia tiup lilin hingga padam kemungkinan cabut keluar pedangnya dan bersembunyi di balik pintu. Bagaimana dengan keadaan luka Xiao Ling terdengar suara Sun Putsia masuk dari luar ruangan? Keadaan seperti sedia kalah. Sesosok bayangan manusia menyambar lewat, Sun Putsia dengan gagah telah berdiri di dalam ruangan. Chang Yap Ching segera masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, menyulut lilin dan bertanya, Luo Chiam Poe, kau telah berjumpa dengan Senbok Hang? Kau telah saling berjumpa? Dimanakah Su Hengku pada saat ini? Su Hengmu telah menyeberangi telaga, saat ini mungkin telah bergabung dengan para jago sembari berkata pengemis tua ini mendekati pembaringan Xiao Ling dan memandang wajah si anak muda itu. Apakah Luo Chiam Poe telah bergeberak? Tidak nanti aku si pengemis tua bisa datang kemari dalam keadaan segar bugar. Chang Yap Ching jadi tertegun. Bukankah Senbok Hang sengaja datang kemari untuk mencari kita semua setelah saling berjumpa mengapa kalian tidak saling bertarung? Aku si pengemis tua pun merasa tercengang mungkin kita orang memang belum saatnya untuk modar. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Sun Poe Chiam merabah dahulu kening Xiao Ling, setelah itu ia baru menyahut, tak kala aku si pengemis tua serta Su Hengmu tiba di tepi telaga, Senbok Hang sekalian telah berada di tempat itu, dalam beberapa patah kata saja aku berdua telah dikepung oleh mereka. Rupanya kedua belah pihak sudah tak dapat menghindarkan diri dari suatu pertempuran. Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar irama musik yang aneh berkemandang, secara mendadak Senbok Hang memerintahkan anak buahnya untuk buyar dan pergi dari situ. Kejadiannya memang sederhana sekali namun aku si pengemis tua belum paham juga sampai kini sebenarnya apa yang telah terjadi. Aai, kalau begitu irama musik itulah yang telah membantu kita. Soal ini aku si pengemis tua tidak mengerti, aku rasa Su Hengmu pun setali tiga uang. Ia merandek sejenak, lalu katanya lagi, apakah di sini telah terjadi suatu peristiwa? Kiem Hoa Hujien telah berkunjung ke sini. Kiem Hoa Hujien telah datang kemari tanya sunput siya terkesima. Tidak salah. Dari mana dia bisa tahu kalau kaserta siyauling berada di sini? Ketika siyauling bertempur melawan paktian cuncu tadi, ia telah mengintai dari samping. Jadi ia menguntit kita sampai di sini? Mungkin demikian adanya. Di seluruh saku perempuan siluman itu banyak tersimpan makhluk-makhluk beracun. Apakah ia merabat tubuh siyauling? Ada caihe di sini, tentu saja aku tidak akan membiarkan dia merabat tubuh siyauling. Dengan sinar metu, tajam sunput siya menatap wajah Chang Yap Ching. Lama sekali ia baru bertanya, Kiem Hoa Hujien bukanlah manusia yang gampang menuruti perintah orang, mana ia sudi mendengarkan perkataanmu? Mula-mula caihe totok lebih dahulu jalan darah di atas sepasang lengannya setelah itu ku biarkan dia mendekati pembaringan siyauling. Dalam keadaan begini seandainya dia ada maksud jahat, aku bisa mencabut jiwanya tanpa mengalami kesulitan. Kemudian, setelah ia memandang siyauling beberapa saat, aku bebaskan kembali jalan darahnya dan biarkan ia pergi. Apa yang ia ucapkan sebelum meninggalkan tempat ini? Katanya dia mau pergi mencari obat penawar bagi siyauling, dia minta kita tunggu di sini, apabila besok malam kentongan kedua itu belum datang juga, maka kita tak usah menunggu lagi. Kemana ia pergi mencari obat penawar itu? Katanya dia mau pergi mencari paktian cuncu. Meskipun ilmu silat yang dimiliki Kiem Hoa Hujien tidak jelek, aku rasa dia masih bukan tandingan dari paktian cuncu. A-a-a-ai, namun tak kala mengucapkan kata-kata tersebut nadanya keras dan tegas, rupanya ia bukan lagi berbohong. Setelah merandek sejenak, tambahnya, yang Cai Ha tidak pahami hingga kini adalah, apa sebabnya manusia semacam Kiem Hoa Hujien bisa menaruh rasa begitu khawatir terhadap keselamatan diri siyauling. Sepasang alis sunput siap berkerut. Kalau kau tanyakan persoalan itu kepada aku si pengemis tua, maka pertanyaanmu itu akan sia-sia saja. Lo-o-ciam poe, tinggallah di sini untuk menjaga siyauling, Bo-am poe akan pergi menjenguk suhengku sebentar. Pergilah tapi menurut pandangan aku si pengemis tua, agaknya siyauling tak dapat mempertahankan diri hingga lebih dari kentongan kedua besok malam. Sewaktu kau berjumpa dengan suhengmu nanti katakanlah kepadanya, suruh dia cepat-cepat kemari untuk memberikan pertolongan seadanya. Akan Bo-am poe ingat pesan-pesan dari ciam poe sehabis menjura, jago muda dari butong pe ini segera berlalu dari ruangan. Sepeninggal Chang Yap Ching, pengemis sun ambil sebuah kursi dan duduk di pembaringan siauling. Memandang pemuda si siaul berbaring tak berkutik, hatinya merasa amat sedih, diam-diam pikirnya, seandainya aku pengemis tua tidak menasehati dirinya, saat ini mungkin dia serta Tiong Chiu Siangku masih tetap tinggal di atas perahu panca warnanya Suhaikuncu, dengan sendirinya ia pun tidak akan mengalami bencana seperti hari ini. Ia merasa bahwasannya peristiwa yang terjadi kali ini semuanya timbul karena dia. Hal ini membuat hati pengemis tua ini semakin sedih. Malam yang kelem berlangsung lama sekali, berada dalam keadaan yang tidak tenang inilah sunput siya meluatkan malam panjang itu. Keesokan harinya ketika Fajar meningsing, kakek tua sili muncul menghantarkan hidangan pagi yang lezat. Dalam pada itu anggota badan siauling kian lama kian bertambah dingin, ia selalu berada dalam keadaan tidak sadar. Kecuali ada sedikit napas yang sangat lemah, keadaannya tidak berbeda dengan orang mati. Sunput siya semakin gelisah, begitu tak tenang hatinya sampai-sampai tak sesuap nasi pun yang tega ditelan ke dalam perut. Menanti tengah hari sudah lewat, barulah tampak Buye To'o Tiang muncul di situ dengan tergesa-gesa, di tangannya To'o Su tua itu membawa dua bungkus obat pengusir hawa dingin. Sunput siya masuk ke dapur sendiri untuk memasak obat-obatan tadi, kemudian membawanya ke dalam ruangan. Ketika itu seluruh wajah siauling yang tampan telah berubah jadi hijau membesi, seluruh tubuhnya kaku tak berkutik. Untuk menuangkan obat yang telah dimasak itu ke dalam perut siauling, baik Buye To'o Tiang maupun Sunput siya harus membuang banyak pikiran serta tenaga. Rupanya pengemis tua ini menaruh harapan yang sangat besar atas obat pengusir hawa dingin dari Buye To'o Tiang, maka dari itu setelah ia mencekokkan obat tadi ke dalam perut siauling, sepasang matanya dengan tajam menatap pemuda itu tak berkedip. Siapa sangka walaupun siauling telah menelan obat tersebut, namun keadaannya bagaikan batu yang tenggelam di dasar samudera, satu jam sudah lewat tanpa menunjukkan reaksi ataupun perubahan apapun. Kontan Sunput siya kerutkan sepasang dahinya. To'o Tiang, kau tidak salah menggunakan obat tegurnya. Setelah membuka resep Pinto telah melakukan pemeriksaan sendiri terhadap bahan obat-obatan tersebut. Semua obat yang telah tersedia tak ada yang salah, Pinto rasa resep itu tidak salah lagi. Kalau kau memang tidak salah menggunakan obat, kenapa setelah siauling menelan obat tersebut, tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun? Bu Ye To'o Tiang tertawa jengah. Mungkin hal ini dikarenakan ilmu pertabiban Pinto yang kurang mahir, sehingga dalam membuka resep tidak tepat. Aai, kalau begitu rupanya kita harus menunggu hasil dari kiem hoa hujian. Rupanya dari mulut Chang Yap Ching, To'o su tua dari Butong Pei ini telah mendengar peristiwa kemarin malam, dan sambungnya, seandainya kiem hoa hujian benar-benar berhasil mendapatkan obat penawar racun hawa dingin tersebut dari tangan paktian cuncu, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan bagi kita. Umpama ia tak berhasil? Soal ini, soal ini. Sunput siya tertawa dingin. Seandainya kiem hoa hujian tak berhasil mendapatkan obat penawar racun hawa dingin dari paktian cuncu, terpaksa kita harus saksikan siyauling mati di depan metuk kita bukankah begitu? Diam-diam Pinto telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda penyakit siyauling. Tai hiap, agaknya luka yang ia derita memang amat parah. Seandainya kiem hoa hujian tidak berhasil mendapatkan obat penawar dari paktian cuncu, Pinto sendiri pun tak tahu bagaimana harus menyembuhkan luka dari siyaul tai hiap. Siapakah paktian cuncu rasanya kita semua telah mengerti kata sunput siya kembali setelah termenung sejenak. Sekalipun ilmu silat yang dimiliki kiem hoa hujian lebih lihai lagi pun belum tentu bisa dapatkan obat penawar tersebut, mati hidup ada di tangan tian. Soal ini aku si pengemis tua tak dapat menyalahkan siapapun juga, namun ada satu persoalan ingin sekali kutanyakan pada diri to'o tiang. Selama Pinto sanggup melaksanakan aku pasti berusaha dengan sekuat tenaga. Kecuali kiem hoa hujian berhasil dapatkan obat penawar untuk menyembuhkan luka dari siyauling, mungkinkah masih ada jalan lain yang bisa kita tempuh? Hingga kini Pinto masih belum berhasil mendapatkan obat mujarab lain yang bisa mengusir hawa dingin dari tubuh siyaul tayyap. Maksud aku si pengemis tua, apakah di kolong langit dewasa ini masih ada tabib sakti lain yang bisa menyembuhkan luka siyauling tanpa menggunakan obat penawar dari paktian cuncu? Menurut apa yang Pinto ketahui, dalam dunia persilatan dewasa ini hanya si raja obat bertangan keji seorang yang memiliki kepandayan ilmu pertabiban sakti, dan Pinto rasa cuma dia seorang saja yang bisa menyembuhkan luka siyauling tanpa menggunakan obat penawar dari paktian cuncu. Ia merandek sejenak kemudian sambungnya, maksud Pinto, harap loo ciam poe suka bersabar untuk menunggu beberapa saat lagi, tunggu saja sampai janjain nanti malam. Seandainya Kiem Hoa Hujien tidak berhasil kita baru cari akal lain untuk menolong jiwa siyaul tayyap. Jangan dikata Kiem Hoa Hujien bukan tandingan dari paktian cuncu, sekalipun ia berhasil mendapatkan obat penawar itu pun belum tentu datang menepati janji. Kalau dalam persoalan ini pandangan Pinto jauh berbeda dengan pandangan loo ciam poe. Seandainya Kiem Hoa Hujien berhasil mendapatkan obat penawar itu dia pasti akan datang menepati janji, sebaliknya umpama kata ia tak berhasil mendapatkan obat penawar itu, asal ia tidak mati di tangan paktian cuncu, perempuan itu pasti akan datang menepati janji. Dari mana kau bisa tahu? Andai kata Kiem Hoa Hujien ada maksud hendak membinasakan siyauling, apa sebabnya ia buang kesempatan yang paling baik atau paling sedikit ia bisa melaporkan kejadian ini kepada Sen Boa Hujien sehingga gembong iblis itu dapat kirim jago-jagonya kemari. Sun Putsia termenung beberapa saat kemudian berkata, jadi maksud Tau Tiang, kita baru bikin keputusan setelah kentongan kedua nanti malam? Berbicara dari situasi yang kita hadapi sekarang, rasanya itulah satu-satunya jalan yang paling tepat. Memandang siyauling yang menggeletak di atas pembaringan, Sun Putsia menghela nafas panjang. Baiklah kita tunggu saja sampai kentongan kedua nanti malam. Waktu dalam penantian berlalu bagaikan merangka, Sun Putsia semakin gelisah dibuatnya, ia berjalan mondar-mandir dalam ruangan, sebentar-sebentar tiada hentinya ia berhenti di sisi pembaringan siyauling untuk merabah jidatnya, merabah dadanya untuk memeriksa nafas begitu gelisah seakan-akan duduk di atas jarum. Buye Tau Tiang sendiri, meski dalam hati ikut gelalisah namun ia berhasil menguasai diri. Sepanjang hari Tau Sutua ini duduk bersilah sambil pejamkan mata, tak sepatah katapun yang diutarakan keluar. Dengan susah payah akhirnya malam hari pun menjelang tiba, Buye Tau Tiang pun bangun berdiri untuk menyulut lampu lilin. Dalam pada itu napas yang lingkian lama berubah jadi makin lemah, rupanya setiap saat ada kemungkinan berhenti berdetak. Memandang cahaya lilin di atas meja, Sun Put Siang menghala napas sedih. Tau Tiang menurut pandanganmu apakah siyauling melewatkan malam ini dengan selamat? Buye Tau Tiang tidak menjawab, ia cekal nadi siyauling dan didengarkan dengan seksama, terasa denyutan nadi si anak muda itu sebentar kedengaran dan sebentar lagi lenyap. Ia sadar bahwa jika siyauling tak bisa dipertahankan hingga keesokan harinya, dapat hidup sampai kentongan ketiga pun sudah termasuk beruntung. Satu-satunya harapan bagi siyauling untuk melanjutkan hidup pada saat ini adalah menanti kembalinya Kiem Hoa Hu Jien, kecuali perempuan itu berhasil mendapatkan obat penawar dari Pak Tian Chun rasanya tiada harapan lain yang bisa dilegakan lagi. Sekalipun begitu Buye Tau Tiang tidak ingin mengutarakan keluar, ia sadar seandainya kenyataan tersebut dikatakan maka peristiwa itu pasti akan mendatangkan rasa sedih serta gusar yang tak terhingga bagi Sun Put Siang, maka ia sengaja berlagak tenang, ujarnya sambil tertawa hambar, tenaga kuekang yang dimiliki siyaup tai hiap amat sempurna, walaupun luka yang ia derita sangat parah, namun ia masih sanggup mempertahankan diri hingga dua-tiga hari lagi. Sungguhlah perkataan dari Tau Tiang itu atau mungkinkah sengaja sedang menghibur hati aku si pengemis tua seru Sun Put Siang setelah termenung sejenak. Apa yang Pinto ucapkan adalah kata-kata yang sebenarnya, kecuali Pinto sudah salah memeriksa denyutan nadi dari siyauling. Ucapan terakhir itu sengaja ia utarakan guna berjaga-jaga segala akibat di kemudian hari, seumpama kata Kiem Hoa Hujien tak dapat datang sebelum kentongan kedua dan siyauling keburu sudah meninggal, maka ia akan mengakui kejadian tersebut sebagai keteledorannya sewaktu memeriksa denyutan nadi si anak muda itu. Waktu berlalu dalam suasana yang menyedihkan, Bu Ye To Tiang serta Sun Put Siang merasakan dadanya seperti ditindihi dengan baja seberat ribuan kati, siapapun tidak mengeluarkan perkataan barang sepatah pun. Mendekati kentongan kedua malam itu, suasana masih tetap sunyi-senyap, Sun Put Siang merasakan hatinya amat sedih, begitu pedih hatinya memikirkan nasib siauling sehingga ia tak sadar bahwa kentongan kedua telah tiba. Sebaliknya Bu Ye To Tiang yang masih sanggup mempertahankan diri mengerti akan hal itu, ia bangun berdiri dengan hati sangat gelisah, berjalan keluar ruangan ia berdiri termangu-mangu. Terasa malam itu begitu sunyi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun ada di situ apalagi bayangan dari Kiem Hoa Hujien sambil menghela nafas sedih pikirnya, habislah sudah, meskipun ia berhasil mendapatkan obat penawar, jika kedatangannya terlambat setengah jam lagi, jiwa siauling pasti sudah melayang, kendati ada obat dawa pun percuma. Sementara ia masih berdiri melamun, tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara teriakan seseorang, suara itu merdu dan lantang jelas suara seorang gadis. Tatkala didengarnya dengan seksama, ia dengar suara itu seakan-akan sedang memanggil nama siauling. Di tengah malam yang sunyi, suara itu kedengaran berkumandang datang dari kejauhan, paling sedikit ada dua li dari sana. Suatu ingatan berkelebat dalam benak Buye To Tiang, ia segera berpaling sambil berpesan, Lo Chiam Poe, baik-baik menjaga siauling, Plinto akan pergi sebentar. Tidak menanti Sun Po Chiam menjawab, tubuhnya sudah melompat keluar dari ruangan dan bergerak ke arah mana berasalnya suara tersebut. Suara panggilan siauling itu tiada hentinya berkumandang datang, Buye To Tiang terpaksa harus kerahkan segenap tenaganya untuk menyusul ke sana. Ilmu meringankan tubuhnya amat sempurna, To Su itu bergerak laksana hembusan angin malam, dalam sekejap metu 2-3 li telah dilalui. Di bawah sorotan cahaya bintang yang redup, tampaklah seorang gadis berbaju ringkas warna hitam dan menyoren sebilah pedang di punggung sedang berdiri di tepi jala sambil memanggil nama siauling. Rupanya gadis itu menyadari bahwasannya ada seseorang berjalan mendekati dirinya, ia berhenti memanggil dan menegur, siapa? Diam-diam Buye To Tiang pun merasa terperanjat setelah menyaksikan ketajaman pendengaran gadis itu, pikirnya, siapakah gadis ini begitu tajam pendengarannya? Berjalan mengitari sebuah pohon besar, perlahan-lahan To Su Tua itu munculkan diri. Pinto adalah Buye To Tiang dari Butong Pei. Apa maksudmu datang kemari? Aku bukan sedang memanggil dirimu tegurnya dingin, sepasang biji matu yang bening menatap Buye To Tiang tajam-tajam. Meski nadanya dingin dan hambar namun masih menunjukkan kepolosan hatinya. Orang yang Nona panggil bukankah siauling? Tidak salah tahukah kau sekarang dia berada di mana? Siapakah Nona mengapa datang mencari siauling? Kau tahu tidak dia berada di mana bentak gadis itu marah. Buye To Tiang mengangguk. Seandainya aku tidak tahu siauling berada di mana, tidak nanti Pinto datang kemari. Cepat bawa aku menemui dirinya. Kalau Nona tidak sudi menyebutkan nama serta kedudukanmu, Pinto tidak akan membawa Nona pergi menemui dirinya. Aku bernama Liu Kiantai, cukup bukan cepat bawa aku pergi menjumpai dia. Liu Kiantai belum pernah ku dengar orang menyebutkan namamu. Kau tidak tahu akan diriku, tapi tahu bukan akan nama ayahku. Siapakah ayahmu? Ayahku adalah paktian cuncu. Ucapan ini membuat Buye To Tiang tertegun. Oh oh oh, kiranya kau adalah putri istana es. Maaf, maaf. Semuanya telah ku katakan padamu, ayo cepat bawa aku pergi menjumpai siauling. Ilmu telapak salju ayahku amat keji dan sangat beracun, kalau terlambat lagi mungkin dia tak tertolong lagi. Dalam hati Buye To Tiang diam-diam berpikir, pada saat ini napas siauling sudah lemah, dia pun telah berada di ambang kematian. Perduli perkataan gadis ini benar atau tidak, bawa saja dia ke situ, siapa tahu kalau ia benar-benar mau menolong. Maka segera katanya, Pinto akan membawa jalan buat Nona tanpa banyak bicara ia putar badan dan berlalu. Lio Kiantai dengan cepat menyusul dari belakang, sambil lari tiada hentinya ia suruh Buye To Tiang berjalan lebih cepat. Dalam sekejap meti mereka berdua telah kembali ke dalam ruangan, waktu itu Sunput Xia sedang membopong tubuh siauling dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya ditempelkan ke atas jalan darah ning buhiyat si anak muda itu, agaknya ia sedang salurkan hawa murninya untuk menolong siauling. Ketika menyaksikan Buye To Tiang kembali ke dalam ruangan, pengemis tua itu mendengak sambil berseru, kau telah membohongi aku si pengemis tua. Sebelum To Su tua itu sempat menjawab, Lio Kiantai dengan langkah terburu-buru telah lari ke depan pembaringan, hardilnya, lepaskan dia. Jari tangan laksana sebuah tombak langsung menotok jalan darah di atas pergelangan kanan Sunput Xia. Pengemis tua itu angkat tangan kanannya menghindar, lalu meloncat bangun sambil mengirim sebuah babatan, sementara matanya beralih ke atas wajah Buye To Tiang sambil bertanya, To Tiang siapakah nona ini? Dia adalah putri kesayangan dari Pak Tian Chun Chu, kedatangannya kemari untuk menolong jiwa siauling. Harap loo Chiang Pue suka menyikir ke samping. Dalam pada itu Lio Kiantai tidak mengucapkan sepatah katapun, dengan tangan kanannya ia sambut serangan dari pengemis tua itu dengan keras lawan keras sedang tangan kirinya merogoh saku ambil keluar sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulut siauling. Sungguh dasyat tenaga pukulan dari Sunput Xia, gadis Siliok itu seketika dipaksa mundur dua langkah ke belakang, dengan adanya kejadian itu pil yang ada di tangan kirinya pun tak sanggup dijejalkan ke dalam mulut siauling. Rupanya peristiwa ini membangkitkan hawa gusar dalam hati di gadis tersebut, sebuah tendangan tiba-tiba dilepaskan mengancam lambung Sunput Xia. Pengemis tua itu loncat ke atas meninggalkan pembaringan, lalu melayang turun di sudut ruangan. Kalau jiwanya sampai terancam, aku akan cabut jiwa kalian berdua sebagai gantinya teriak Lio Kiantai gusar. Tangan kanannya memayang tubuh siauling, sedang pil di tangan kirinya secepat kilat dijejalkan ke dalam mulut siauling. Begitu pil tadi masuk ke dalam mulut segera lumer setelah bercampur dengan air ludah. Tanpa mengalami kesulitan apa-apa hancuran pil tadi masuk ke dalam perut. Selama ini dengan sepasang metu yang tajam Buye Toti yang memperhatikan terus perubahan di atas wajah siauling, di samping menyaksikan reaksi dari obat tersebut ia pun mengawasi setiap gerak-gerik dari Lio Kiantai. Sebaliknya sunput sia mencurahkan seluruh perhatiannya ke atas tubuh siauling. Pil lemas itu benar-benar sangat mujarab, tidak selang beberapa saat kemudian tiba-tiba siauling menggerakkan serasang tangannya. Menyakiskan siauling benar-benar telah sadar Buye Toti yang merasa amat girang. Nona Lyok, obatmu benar-benar mujarab sekali serunya. Sedangkan sunput sia berdiri tertegun. Siapakah Nona ini ia bertanya lirih? Bukankah sejak tadi telah Pinto terangkan bahwa dia adalah putri dari Pak Tian Chun Chu? Apasanya? Gadis ini mengaku si Lyok bernama Kiantai? Lalu Pak Tian Chun Chu sendiri siapa? Menurut apa yang aku ketahui, Pak Tian Chun Chu mengaku dirinya si Pek Li, mana mungkin putrinya jadi si Lyok? Sungguhkah begitu tanya Buye Toti yang terperanjat? Tentu saja sungguh, sejak kapan aku pengemis tua pernah bicara bohong? Ia cekal tangan Buye Toti yang ngerat-rat dan menambahkan, Perduli dia si Tio atau si Ong, perduli apa dia adalah putrinya Pak Tian Chun Chu atau iblis dari selatan, yang pokok dewasa ini kita khawatirkan keselamatan si Yau Ling. Asal dia berhasil menyembuhkan luka dari diri si Yau Ling itu yang cukup parah. Benar ucapan Lo Ociampuye tepat sekali. Sementara itu si Yau Ling yang berbaring di atas pembaringan mendadak menggerakkan lengannya sambil berseru, Aduh uh uh, dingin, dingin sekali seraya menggeliat ia bangun duduk. Saudara Siaw, kau semibuh bukan teriaknya sunput sia kegirangan. Di bawah sorotan cahaya lampu tampak wajah Siaw Ling masih kelihatan pucat pias bagaikan mayat, sepasang matanya sayu tak bersinar. Ketika mendengar teguran tersebut ia berpaling dan memandang sekejap ke arah pengemis tua itu. Bu Ampue sudah rada baikan, sinar matanya beralih ke atas wajah Bu Ye Tooti yang lalu menambahkan, terima kasih atas budi pertolongan dari Tooti yang meski badannya belum sembuh seratus persen, namun kesadarannya telah pulih kembali seperti sedia kalah. Bukan aku yang menolong kau adalah nona ini yang telah menyembuhkan penyakitmu baru Bu Ye Tooti yang berseru. Siaw Ling segera berpaling dan memandang sekejap ke arah gadis yang berdiri di hadapannya. Siapakah nona Cai Hai dengan dirimu tidak pernah saling mengenal, mengapa kau datang kemari untuk menolong diriku? Semula Bu Ye Tooti yang mengira gadis ini adalah putri dari Pak Tian Chun Cucumadi dikarenakan ia tak suka menerangkan nama yang sebenarnya maka gadis itu tetap mengaku sebagai Liu Qian Tai. Tapi setelah menyaksikan Siaw Ling sendiri yang tidak kenal, ia baru tahu bahwa gadis itu benar-benar datang dengan menyaru, suatu igatan berkelebat dalam benaknya, sembari diam-diam mengepos tenaga, lambat-lambat ia mendekati pembaringan Siaw Ling. Siaw Tai hiap serunya. Perhatikanlah dengan seksama, nona ini adalah putri kesayangan dari Pak Tian Chun Cucu. Dengan pandangan terajam Siaw Ling memperhatikan wajah gadis itu, lama sekali ia baru menggeleng. Bukan, dia bukan putri kesayangan dari Pak Tian Chun Cucu. Tidak menanti gadis itu membantah, buru-buru Bu Ye Tooti yang menyambung kembali, dia bernama Liu Qian Tai. Wah, wah, semakin tidak benar lagi. Putri Pak Tian Chun Cucu bernama Pek Lipeng sejak kapan ia ganti Siaw Ling jadi Siaw Ling. Pada saat itulah Bu Ye Tooti yang telah berada di Siaw Ling Kian Tai, tiba-tiba ia ayun tangannya mencengkeram jalan darah di atas pembaringan kanan gadis Siaw Ling itu kemudian tegurnya, siapakah nona apa maksudmu menyaru sebagai putri kesayangan dari Pak Tian Chun Cucu? Liu Qian Tai sama sekali tak kelihatan gentar, dengan tenang ia tersenyum. Lepaskan diriku katanya. Silahkan nona mundur lima langkah, Pinto akan segera lepaskan diri nona. Apakah Tooti yang takut aku melukai dirinya jengek Liu Qian Tai sambil memandang sekejap wajah Siaw Ling? Tidak salah. Jarak antara nona dengan Siaw Tai hiap terlalu dekat. Seandainya kau turun tangan secara mendadak, Pinto tidak akan sempat turun tangan menolong, seandainya aku hendak mencelakai jiwanya tidak nanti aku datang kemari untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun ucapan nona tidak salah, tapi sebelum asal-usul nona dibikin terang sungguh membuat hati kita jadi ragu. Lebih baik mundurlah lima langkah ke belakang. Liu Qian Tai dipaksa apa boleh buat, terpaksa ia mundur lima tindak. Sekarang kau boleh lepaskan diriku? Bu Ye Tooti yang menurut dan benar-benar lepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan kanan Liu Qian Tai. Walaupun nona datang kemari pakai nama palsu, tapi Pinto tetap merasa berterima kasih sekali atas budi pertolonganmu terhadap diri Siaw Tai hiap. Luas ruangan itu tak seberapa, setelah Liu Qian Tai mundur lima tindak ke belakang maka ia telah berada di depan pintu. Siaw Siang Kong, benarkah kau tidak kenal dengan budak ia menegur? Kembali Siaw Ling menatap wajah gadis si Liu itu tajam-tajam, lama sekali kembali ia menggeleng. Tidak kenal. Siaw Siang Kong tentu kenal sama Anci Hiang Soat bukan? Kenal, dia adalah dayang kepercayaan dari nona Pekli, Cahye pernah beberapa kali berjumpa dengan dirinya. Secara diam-diam Hiang Soat dengan mengikuti nona telah pergi mencari jejak Siang Kong. Sebetulnya budak pun ingin iikuta. Pnona paksa aku untuk tetap tinggal di sisi loya sekalian mencari berita tentang dirimu. Rupanya dalam hati nona telah tahu, kepergiannya mencari diri Siang Kong pasti akan menggusarkan hati loya, maka sebelum berangkat nona telah serahkan dua botol obat mujarab bikinan loya sendiri kepada budak, agar setiap saat budak dapat menggunakan obat tersebut untuk menolong napas panjang. Nona pernah berpesan kepada budak untuk perhatikan gerak-gerik loya, seandainya ia berhasil temukan diri Siang Kong dan melukai dirimu, maka nona perintahkan budak untuk datang mengantarkan obat pemusnah. Dari mana nona bisa tahu kalau Cahye terluka? Pengah hari tadi pasukan pengawal istana es berhasil menawan seorang wanita yang bernama Kiem Hoa Hujien, katanya ia hendak mencuri pil bikinan loya, budak mendengar kabar itu segera teringat akan diri Siang Kong, maka aku segera pergi menanyakan persoalan ini kepada Kiem Hoa Hujien ini, mula-mula ia tak mau bicara dayang itu melanjutkan. Ketika kentongan pertama telah tiba dan aku menengok dirinya lagi ia baru suka menceritakan kisah untuk menolong dirimu. Tentu saja budak jadi sangat terperanjat, sungguh tak nyana pesan nona sebelum pergi kini jadi kenyataan. Oh kiranya begitu, sungguh tak nyana kejadian ini bisa berlangsung begini. Budak lantas bertanya kepadanya, sekarang Siang Kong ada di mana terdengar liok kiantai menyambung. Kiem Hoa Hujien tentu beritahu kepadamu bukan Bu Ye Tohoti yang menyelah. Sedikit pun tidak salah. Setelah diberitahu, mengapa nona tidak langsung datang kemari? Baru saja Kiem Hoa Hujien bicara sampai tengah jalan, kebetulan majikan kami utus orang untuk memeriksa dirinya, maka terpaksa budak harus menyembunyikan diri. Ia menghembuskan napas panjang dan melanjutkan, waktu itu tengah malam sudah lewat, budak tak bisa menunggu sampai dia kembali lagi, maka terpaksa aku ikuti arah yang diberitahukan kepadaku untuk mencari sendiri. Siapa sangka aku tak berhasil menemukan diri Siang Kong saking cemasnya lalu budak meneriakan nama Siang Kong. Ia sapu sekejap wajah Bu Ye Tohoti yang. Tohoti yang ini munculkan diri dan paksa aku sebutkan namaku. Berhubung situasi yang memaksa maka apa boleh buat, terpaksa aku menyaruh jadi nona. Loh Kiantai apakah namamu yang sebenarnya? Budak bernama Kiantai, liok memang si budak yang sebenarnya. Ada orang datang tiba-tiba sunput siap berseru sambil memadamkan lilin. Terdengar ujung baju tersampok angin bergema di luar ruangan, rupanya ada seseorang sedang meloncati pagar tembok. Diam-diam pengemis tua itu menghimpun tenaga dalamnya mempersiapkan diri. Belum sempat ia membentak terdengar suara seorang perempuan berkumandang datang. Bagaimana keadaan luka siyauling? Apakah ada perubahan? Ak-a-ah Kiem Hoa Hujien telah datang ujar Bu Ye Tohoti yang sambil cepat-cepat membuka pintu. Tampaknya Kiem Hoa Hujien dengan sepasang tangan menekan dada serta lambungnya perlahan-lahan berjalan masuk. Sunput siya segera memasang lampu tampaklah Kiem Hoa Hujien sambil menggigit bibir menahan sakit rambut. Turapurapan tidak karuan melangkah masuk dengan gerakan yang sangat berat. Jelas siya sudah menderita luka yang amat parah. Tampaklah Kiem Hoa Hujien angkat kepalanya memandang sekejap Liu Kiantai yang berada di depan pembaringan siyauling, lalu berseru, Oh, kau sudah tiba di sini Liu Kiantai mengangguk. Belum sempat ia menyahut Kiem Hoa Hujien sudah tak sanggup berdiri lagi, ia jatuh tertunduk ke atas tanah. Buru-buru Liu Kiantai memburu kemuka dan memayang bangun tubuh perempuan itu. Parahkah lukamu? Ehem, sudah kau berikan obat penawar itu kepadanya. Obat itu sudah ia telan, keadaannya berangsur mulai membaik. Oh, Nona Kiantai, terima kasih atas pertolonganmu seandainya aku harus mengejar sendiri kemari, mungkin kedatanganku sudah terlambat. Hujien bagaimana keadaan lukamu dengan rasa harus yauling bangun berdiri dan turun dari pembaringan? Tidak mengapa, aku tidak bakal mati, diiringi tertawa getir yang mengenaskan, tiba-tiba ia muntah darah segar. Liu Kiantai segera ambil keluar sapu tangan membersihkan Nona darah yang ada di ujung bibir Kiem Hoa Hujien. Kau terluka di tangan lo ya kami tanyanya lirih. Bukan. Nona Liok luka dalam yang ia derita parah sekali, jangan terlalu banyak berbicara, lebih baik jangan ditanya dulu buru-buru Buye To'o Tiang memperingatkan. Dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah botol porselen dan ambil keluar dua butir pil, sambung ya, Nona Liok, tolong berikan kedua butir pil ini kepadanya. Dengan cepat Liu Kiantai menerima pil tadi, tapi sebelum ia masukkan obat itu ke dalam mulut Kiem Hoa Hujien, perempuan berhati baja ini sudah menyambut sendiri pil tadi dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan. Cuma menelan dua butir pil saja, aku masih belum membutuhkan pelayanan orang lain katanya sambil tertawa. Hujien berkat obat penawar yang dihantar Nona Liok kepadaku, keadaan lukaku sudah berangsur mulai sembuh, bagaimana kalau Hujien naik ke atas pembaringan dan beristirahat sejenak? Meski sedang menderita luka parah, namun kekerasan hatinya masih seperti keadaan semula, ia tersenyum dan menyela, orang lain menyebut aku sebagai Kiem Hoa Hujien, apakah kau pun menyebut aku dengan panggilan itu juga? Lalu apa harus memanggil dengan panggilan apa? Panggil saja aku Enci, bukankah selama ini aku selalu memanggil kau dengan saudara cilik siauling termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah Cici, bagaimana kalau kau beristirahat sejenak di atas pembaringan? Kiem Hoa Hujien tersenyum dan bangun berdiri, tubuhnya sempoyongan seolah-olah hendak roboh ke atas tanah. Buru-buru Liok Yantai datang memayang namun bantuan Dayang itu dengan cepat ditampik, dengan langkah masih terhoyong-hoyong ia hampiri pembaringan dan duduk bersila di sana. Siauling yang menyaksikan keadaan Kiem Hoa Hujien, di mana perempuan itu dengan pertaruhkan nyawanya telah mengusahakan obat penawar baginya sehingga menderita luka parah, dalam hati merasa sangat tidak tenang, dihampirinya perempuan itu lalu berkata, Cici, Bu Ye To'oti yang sangat lihai dalam ilmu pertabiban. Bagaimana kalau aku mintakan pertolongannya untuk memeriksa ke dalam luka Cici? Ia mengerti kekerasan hati Kiem Hoa Hujien, maka untuk menjaga agar Bu Ye To'oti yang tidak ditolak mentah-mentah dalam memeriksakan adinya nanti, tak bertanya lebih dahulu. Tak usah Kiem Hoa Hujien segera menggeleng. Bagaimana keadaan lukaku, di dalam hati aku mengerti dengan jelas, asal beristirahat semalam saja kekuatanku akan pulih kembali seperti sedia kalah. Bibir Bu Ye To'oti yang bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, namun akhirnya batalkan niat tersebut. Semula Sunputsya mempunyai perasaan antipatik terhadap perempuan dari wilayah Biawini, tapi sekarang pandangannya telah berubah, ia mendehem perlahan lalu berkata, ilmu pertabiban yang dimiliki Bu Ye To'oti yang meski belum dapat menandingi kepandaian si Raja Obat Keji, namun dia pun termasuk tabib sakti dalam dunia persilatan dewasa ini. Nona mengapa kau berkeras kepala dan tidak membiarkan ia periksakan nadimu? Ucapan Sunlo Ociampo'e sedikit pun tidak salah Syauling menyambung dari samping. Cici, lebih baik biarkanlah Bu Ye To'oti yang memeriksa denyut nadimu. Benarkah kau takut aku mati? Untuk menolong jiwa Syauling, Cici telah menderita luka dalam yang begitu parah peristiwa ini membuat aku Syauling merasa amat tidak tentram. Baiklah, agar hatimu jadi tenang aku akan merepotkan sebentar diri To'oti yang. Perlahan-lahan Bu Ye To'oti yang berjalan menghampiri perempuan itu, jari telunjuk dan jari tengahnya ditempelkan ke atas nadimu. Sebelah kiri lama sekali ia baru berkata, luka yang nona derita seharusnya tidak begitu parah, tapi dikarenakan setelah kau terluka lalu tidak baik-baik bersemedi dan harus melakukan perjalanan cepat pula, maka keadaan luka yang ringan itu jadi parah sekali. Eh, sungguh hebat permainanmu Puji Kiem Hoa Hujien sambil tersenyum. Apakah masih ada harapan untuk ditolongnya Syauling menyela? Pada saat ini darahnya sudah menyerang isi perut, untuk menjadi baik kembali seperti sedia kala nona harus banyak beristirahat. Berapa lama harus dibutuhkan untuk menyembuhkan lukaku itu sebab aku tak bisa terlalu lama berada di sini. Paling banyak tujuh hari, dan paling sedikit lima. Ah, tidak bisa, lebih baik tak usah diperiksa lagi. Besok tengah hari aku sudah harus tinggalkan tempat ini. Bukannya pintu sengaja menakut-nakuti dirimu, apabila nona tidak beristirahat sebagaimana mestinya bahkan hendak melakukan perjalanan lagi, maka keadaan lukamu akan berubah makin parah. Kalau sampai jadi begini keadaannya sekalipun Hoa tua hidup kembalipun belum tentu bisa menolong jiwa nona. Kiem Hoa Hujien tersenyum. Sebaliknya kalau aku tetap tinggal di sini lima hari sekalipun tabib sakti paling kenamaan yang ada di kolong langit dewasa ini kau kumpulkan semua di sini pun belum tentu bisa menolong jiwaku. Ia berhenti sejenak untuk ganti nafas lalu tambahnya, justru karena aku ingin hidup beberapa waktu lagi, maka terpaksa aku harus buru-buru tinggalkan tempat ini. Mengapa tanya si Yau Ling heran? Kau pingin tahu. Sedikit pun tidak salah. Urusan telah jadi begini, tiada halangan ku beritahukan kepadamu. Senbok Hang telah meracuni tubuhku secara diam-diam. Setiap 10 hari aku harus mendapatkan sebutir pil pemusnahnya untuk memperpanjang waktu bekerjanya racun tersebut. Tiga hari kemudian adalah saat aku mendapatkan obat penawar itu sebab kalau tidak racun itu akan mulai bekerja dan nyawaku pasti melayang. Sudah terjadi peristiwa semacam ini. Kau anggap aku sedang membohongi dirimu. Jangan dibilang aku, setiap orang penting yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung sebagian besar keadaannya tak berbeda dengan diriku. Semakin lihai ilmu silat yang dimiliki semakin lihai pula racun yang dicekokkan ke dalam tubuhnya. Menurut berita yang kudengar katanya obat racun itu adalah karya si raja obat bertangan keji, lihainya luar biasa. Kecuali Senbok Hang seorang diri yang memiliki obat penawar tersebut, di kolong langit boleh dibilang tiada obat yang bisa menolong aku lagi. Owe, Senbok Hang benar-benar manusia keji berhati binatang seru siauling. Kalau memang obat itu dibuat oleh si raja obat bertangan keji, seharusnya Tok Chiu Yok Ong tahu akan bahan obat penawarnya. Sayang sekali Tok Chiu Yok Ong sudah tak ada di sini sambung sunput ya. Sekalipun dia berada di sini, belum tentu obat penawar itu bisa dibuat seketika itu juga bicara sampai di sini, perempuan ini kelihatan lelah sekali, ia segera pejamkan matanya dan tertidur pulas. Bu Ye To Tiang segera memberi tanda kepada siauling agar jangan mengganggu dirinya perlahan-lahan mereka mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Siauling tahu To Su ini tentu ada urusan hendak disampaikan kepadanya, maka ia pun ikut keluar. Setibanya di luar ruangan, Bu Ye To Tiang berbisik lirih, Siaw Tai Hiap, benarkah kau hendak menolong jiwanya? Tentu saja aku harus menyelamatkan jiwanya. Kalau kau ingin menolong jiwanya, kita harus menempuh bahaya. Bagaimana maksudmu? Luka yang ia derita sebetulnya tidak begitu serius, cuma disebabkan ia kurang beristirahat setelah terluka ditambah pula harus melakukan perjalanan jauh, maka darahnya membeku ke dalam isi perut. Bukan Pinto Senegaja menyombongkan diri, Pinto yakin di dalam tiga hari sanggup membuyarkan darahnya yang membeku di dalam isi perut, dalam lima hari pulihkan kembali kesehatannya seperti semula. Namun persoalannya yang paling memusingkan kepala saat ini bukanlah luka yang ia derita, melainkan racun senbok hang yang mengeram di dalam tubuhnya. Apakah To Tiang mempunyai care untuk memusnahkan racun itu? Pinto tidak tahu racun keji apakah yang digunakan senbok hang untuk mencelakai kiem hoa hujian, sekalipun tahu tidak mungkin bagiku untuk mempersiapkan obat pemusnah itu dalam tiga lima hari. Jadi maksud To Tiang lebih baik membiarkan dia kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung sesuai dengan waktunya. Sekalipun besok siang ia bisa tinggalkan tempat ini dan tiba di perkampungan Pek Hoa San Chung tepat pada saatnya, namun perjalanan sejauh ratusan li ini sudah cukup untuk mencabut selembar jiwanya. A-a-a-i, bicara pulang pergi To Tiang belum berhasil juga menemukan suatu care yang tepat. Care sih ada satu, cuma sukakah siang hang menerimanya? Apa caramu itu? Pinto akan memusnahkan ilmu silatnya dengan tusukan jarum emas. Sekalipun ilmu silatnya dipunahkan, aku rasa jiwanya sama saja akan tetap melayang. Pinto mempunyai satu care menghilangkan racun dengan care yang paling keji, yaitu musnahkan dahulu ilmu silatnya kemudian masukkan tubuhnya ke dalam kukusan dan mengukus racun yang mengeram dalam tubuhnya dengan cukak kualitas nomor satu. Racunnya pasti hilang? Seandainya Pinto tidak punya keyakinan tidak nanti kutawarkan care ini kepadamu. Setelah racun yang mengeram dalam tubuhnya lenyap, apakah ilmu silatnya bisa pulih kembali seperti sedia kalah? Tidak bisa toso tua itu segera menggeleng. Selama ia masih hidup di kolong langit tak mungkin lagi ilmu silatnya pulih seperti sedia kalah. Tidak ada care lain. Pinto tidak mempunyai care lain lagi kecuali care tersebut. Xiao Ling termenung sejenak, kemudian baru berkata, urusan ini menyangkut masa depan seseorang, Cai He tidak berani mengambil keputusan secara gegabah. Memang lebih baik Xiao Tai Hiya perundingkan dahulu masalah ini dengan Kiem Hoa Hujian, biar dia sendiri yang menentukan pilihannya. Aaaai, aku rasa dewasa ini memang cuma jalan ini saja yang bisa ditempuh seraya menghela nafas panjang, pemuda itu masuk kembali ke dalam ruangan. Kiem Hoa Hujian duduk bersandar di atas pembaringan, sepasang matanya melotot besar namun air mukanya menunjukkan keletihan hebat. Rupanya perempuan itu berusaha untuk mempertahankan kesadarannya menyaksikan Xiao Ling berjalan masuk ia lantas tersenyum dan menegur, apa yang sedang kalian bicarakan? Membicarakan keadaan luka dari Cici. Sudahlah tak usah dibicarakan lagi, besok siang aku harus tinggalkan tempat ini atau kecuali Buye Tooti yang sanggup menyembuhkan lukaku sebelum tengah hari besok?